TNI Angkatan Darat, hapus tes keperawanan, calon prajurit perempuan. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI, Andika Perkasa, mengatakan pemeriksaan himen, atau selaput darah, sebagai salah satu rangkaian tes kesehatan, bagi calon prajurit korps wanita Angkatan Darat Kowat bakal ditiadakan. Hal ini berdasarkan evaluasi, proses rekrutmen TNI Angkatan Darat yang dilakukan pada bulan Mei lalu. Selain itu, tidak ada lagi pemeriksaan secara khusus di bagian dalam vagina dan cervix. Namun, pemeriksaan di bagian luar alat kelamin dan abdomen masih dilakukan dalam rangkaian tes kesehatan. Kasat mengungkapkan, secara umum, perbaikan dalam tes kesehatan, juga dilakukan terhadap tes buta warna, kelainan tulang belakang, dan kesehatan jantung. Menurutnya, evaluasi ini dilakukan agar proses seleksi lebih fokus, efektif, dan tepat. Dalam tes buta warna misalnya, TNI Angkatan Darat akan menerapkan dua instrumen tes. Andika menyatakan, pada dasarnya, tes kesehatan dilakukan agar para calon prajurit, terhindar dari peristiwa yang berpotensi, dapat menghilangkan nyawa mereka. Selain itu juga, untuk menghindari penularan penyakit, kepada prajurit-prajurit lainnya, yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Karena itu, tes yang berkaitan, untuk mencapai tujuan ini diperberat. Dan tes yang tidak memiliki relevansi, terhadap tujuan pun ditiadakan. Itulah informasi terbaru dari kami, klik tombol subscribe, di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, seputar kemiliteran. Terima kasih.